Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtube mas Aci nah pada video tutorial kali ini kita akan belajar cara untuk membuat mockup hijab di photoshop jadi video tutorial ini saya buat atas request dari salah satu teman kita yaitu mbak lia lio yang email saya untuk minta tolong dibuatkan tutorial mockup hijab di photoshop jadi mbak lia ini kirim saya beberapa gambar gambar yang pertama adalah ini ya dan gambar yang kedua adalah ini oke beberapa gambar jadi video ini nanti akan saya buat dua part dimana part satu saya akan membahas mockup yang ini yang kedua mockup hijab yang ini dimana ada modelnya ya oke nanti akan saya jelaskan cara detail step by step bagaimana cara membuat mockup di photoshop sebelum saya lanjut video tutorial ini teman-teman kita ke channel youtube saya di mas Aci channel ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya di youtube apabila teman-teman semuanya merasa mendapatkan manfaat setelah menonton video-video saya jangan lupa untuk tinggalkan jejak ya teman-teman ya berupa like comment ataupun tekan tombol subscribe disini dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe jangan lupa untuk diaktifkan tombol loncengnya agar pada saat upload video terlalu baru teman-teman tidak ketinggalan untuk menekstikannya oke langsung saja kita mulai ya jadi saya mempunyai gambar seperti ini saya close dulu oke saya akan masukkan dulu untuk gambar yang saya pakai saya tidak mengikuti gambar yang mbak ini ya mbak lia kirim karena gambarnya ini resolusinya sangat kecil sekali jadi saya mencari alternatif lain gambarnya dimana yang resolusinya tuh lumayan tinggi seperti ini ya karena ini untuk mokap oke langkah yang pertama kita akan seleksi dulu ini menggunakan quick selection tool ya disini ya quick selection tool oke kita akan seleksi nah klik and drag seperti ini oke ini kurang masuk ya berarti sambil tekan tombol alt teman-teman klik disini dia akan menjadi minus lalu masukkan ke dalam seperti ini oke ini karena keluang keluar kita plus ya gak usah tekan tombol alt oke oke nah seperti ini nah seperti ini selanjutnya kita akan rapikan untuk area sini kita perbesar dengan tekan ctrl plus pada keyboard oke seperti ini nah kita akan masukkan ke dalam dengan menggunakan ini ya langsung tool katakan disini pemilihannya ya kita coba cek dulu disini nah dia keluar untuk plus jadi kita akan jadikan minus sambil tekan tombol alt ya jadi minus kita akan seleksi seperti ini oke bang dia akan masuk ya oke ini kan kurang keluar ya kurang keluar berarti plus oke oke nah seperti ini kita perbesar lagi ya kita jadikan minus karena ini akan kita masukkan bam dia akan masuk seperti ini oke selanjutnya kita perkecil seperti ini ya lalu teman-teman tekan kontrol plus J pada keyboard untuk mengkopi ya oke seperti ini kita namakan ini yaitu hijab Hai ntar ya Nah selanjutnya di hijab ini akan kita jadikan desa turit ya atau istilahnya kayak hitam putih gitu ya untuk memudahkan kita memasukkan tekstur ataupun untuk merubah warnanya caranya klik image adjustment kita jadikan desa turit teman-teman bisa tekan Shift ctrl u pada keyboard ya untuk alternatif shortcutnya klik image adjustment desa turit klik disini dia akan menjadi hitam putih seperti ini ya oke selanjutnya eh kita akan copy hijab ini menjadi kita akan copy dulu ya tekan ctrl C pada keyboard nah seperti ini kita namakan yaitu ini light oke light ini akan kita copy lagi menjadi dua tekan ctrl C pada keyboard tekan ctrl C lagi pada keyboard nah oke kita namakan ini light 1 enter kita namakan ini light 2 enter nah kita akan grup ini dulu ya sambil tekan tombol shift teman-teman klik disini klik disini kita akan tarik kebawah seperti ini kita akan grup kita namakan ini detail nah di detail yang sudah kita grup ini kita akan sembunyikan dulu ya klik disini nah sekarang kita akan fokus di bagian hijabnya ini oke langkah yang pertama kita akan saya akan memberikan dua opsi dimana hijab ini bisa kita rubah-rubah warnanya ataupun nanti kita bisa memasukkan tekstur seperti ini jadi kita bisa rubah warnanya sesuai keinginan kita ya lalu kita bisa memasukkan tekstur seperti ini oke ya oke langkah yang pertama kita akan edit dulu untuk warnanya klik disini lalu pilih solid color ya nah kita coba geser seperti ini kita jadikan clipping mask disini ya klik kanan pada mouse lalu pilih create clipping mask ini kita bisa hapus saja ya bagian sini kita hapus saja delete nah kita tambahkan ini yaitu color here color here enter ya selanjutnya kita akan rubah untuk blending modenya menjadi linear perm ini akan jadi seperti ini ya ini untuk opsi yang pertama untuk merubah-rubah warnanya oke selanjutnya kita akan memasukkan untuk teksturnya seperti yang dikirim mbak ini ya oke kita buat klik disini kita sembunyikan dulu untuk color here nya nah disini saya akan membuat sebuah rectangle ya kita pilih rectangle warnanya bisa kita rubah misalkan menjadi warna merah terserah lah ya oke oke ya nah kita akan membuat sebuah rectangle seperti ini nah kita geser tekan tombol spasi ya untuk menggeser seperti ini kita perkecil lagi mungkin kita pasin aja ya di area bidangnya nah seperti ini oke seperti ini ya kita ke modul nah disini kita akan namakan menjadi yaitu tekstur here enter kita jadikan ini smart object klik kanan pada mouse lalu pilih smart object oke nah seperti ini ya oke sambil tekan tombol control teman-teman klik bagian hijab seperti ini ya sambil tekan tombol control teman-teman klik di layer hijab ya pastikan yang terpilih adalah layer tekstur here tapi teman-teman sambil tekan tombol control teman-teman klik di layer hijab ini maka akan terbentuk sebuah seleksi baru ya oke kita tambahkan layer mesh disini nah seperti ini ya oke langkah selanjutnya kita akan coba untuk memasukkan teksturnya ya tekstur ini kita coba masukkan tekstur yang pertama ya klik disini dua kali nah ini kita sembunyikan kita akan masukkan klik file klik embedded kita masukkan tekstur yang satu ini ya kita akan rotate ya klik rotate disini ya ini kita isi 90 nah kita perbesar ya sambil tekan tombol shift dan alt kita perbesar seperti ini kita tarik aja ke atas seperti ini ini harus menutupi semua area ini ya tekan enter oke selanjutnya kita close disini lalu pilih yes dia akan masuk seperti ini nah lalu bagaimana ini kan kalau kita lihat kan kayaknya flat begini ya jadi gimana ya jadi aneh ya oke kita akan aktifkan detail kita hapus dulu ini ya apa layer satu tadi ke bentuk layer baru nah kita akan aktifkan yaitu yang namanya detail untuk membuat gambar ini terlihat lebih realistis seperti ini ya bila kita perhatikan dia mengikuti kontur dari hijabnya ya kita aktifkan detail kita akan berfokus di light 1 nah di light 1 ini kita akan berubah bending modenya ke multiply kita cari multiply disini untuk opasnya akan saya temukan menjadi 80% oke selanjutnya kita beralih ke light 2 di light 2 ini saya akan berubah bending modenya ke overlay ya ke overlay nah seperti ini oke selanjutnya ke beralih ke light 3 di light 3 ini bending modenya akan saya ubah menjadi screen disini kita cari bending mode screen ya nah screen nah untuk capacity nya akan saya turunkan menjadi 25% kita akan buat ini menjadi lebih realistis lagi dengan menggunakan level kita akan beralih ke light 2 dulu klik disini lalu cari yang namanya level nah kita jadikan clipping mask ya klik disini seperti ini ya jadi ini level 1 untuk light 2 oke pengaturannya disini kita akan atur seperti ini oke kita geser kesana ya teman teman bisa perhatikan disini oke disini akan saya kasih 1.55 seperti pengaturan yang sudah saya buat sebelumnya disini saya kasih point yaitu kita geser slidernya seperti ini nah ini saya kasih 2 3 5 teman teman bisa lihat perubahannya ya setelah dikasih efek level tuh ya oke selanjutnya kita akan beralih ke light 3 nah di light 3 ini kita akan terapkan level juga klik disini lalu pilih level kita jadikan clipping mask hanya agar hanya berpengaruh di layer light 3 ini klik disini nah selanjutnya di level ini kita akan geser slidernya disini saya akan kasih nilai 39 bagian sini kita akan atur lagi ya oke disini saya kasih 150 ya teman teman bisa lihat perubahannya disini nah disini kita akan atur 2 2 5 teman teman bisa geser slider slidernya seperti ini ya sampai mendapatkan yang menurut teman teman pas oke seperti ini nah kira-kira seperti ini kita sembunyikan dulu untuk lightnya nah yang jadi permasalahan sekarang adalah shadow nya ya nah ini sudah saya pernah bahas di video tutorial saya sebelumnya bagaimana cara membuat shadow dari sebuah objek ya seperti ini caranya gampang sekali kita ke beralih ke sini di background hijab kita sembunyikan dulu ya yang ini ya nah kita sembunyikan dulu semuanya kita akan ambil area yang bagian sini aja ya yang ada shadow nya ini bisa kita perhatikan disini adalah shadow nya ya oke saya akan gunakan ini ya masuk tool kita akan seleksi acak aja seperti ini karena kita akan mengambil bagian shadow nya aja nah seperti ini ya lalu teman teman bisa tekan ctrl J per keyboard nah seperti ini kembali ke move tool kita namakan ini yaitu shadow nah shadow di bagian shadow ini kita akan jadikan desa to rate klik image adjustment lalu pilih desa to rate seperti ini kita aktifkan lagi ya yang ini ya tuh kita aktifkan lagi seperti ini tuh shadow nya ya nah kita akan buat untuk lebih realistis lagi klik kanan pada mouse pilih convert to smart object seperti ini ya oke selanjutnya kita akan berikan efek blur disini filter blur surface blur seperti ini ya pengaturannya 10 dan 15 lalu pilih ok seperti ini ya kita tunggu nah dia akan tampil seperti ini nah untuk blending mode nya kita akan berubah ke multiply klik disini lalu pilih multiply nah seperti ini ya oke kita kita akan sembunyikan dulu yang ini nah kita akan tambahkan background warna background line ya kita aktifkan lagi disini karena tuh pink nya masih efek ya karena kita ini tadi dirubah ke blending mode nya ke multiply klik disini lalu tambahkan klik disini pilih solid color kita akan coba warna sesuai dengan gambar hijab ini mungkin seperti ini kita akan tarik seperti ini nah klik oke ini untuk merubah warna background nya ya kita berubah namanya color background atau BG ya color background atau BG seperti ini kita jadikan clipping mask klik kanan pada mouse lalu pilih create clipping mask sekarang akan kita berfokus di bagian shadow nya ya nah shadow nya bisa kita atur untuk tingkat kepekatannya ya klik disini di bagian shadow klik disini lalu pilih level nah di bagian level ini kita akan jadikan clipping mask agar hanya berpengaruh di shadow nya saja klik disini oke shadow nya ini bisa kita perhatikan ya oke kita bisa perhatikan disini ya tuh bisa kita buat lebih hitam lagi ya oke disini saya akan kasih nilainya yaitu 70 oke bagian sininya kita akan atur 0,58 ya seperti yang sudah saya buat sebelumnya selebihnya bisa teman-teman explore lagi nah disini tetap 225 nah sekarang yang jadi permasalahan adalah masih ada gambar-gambar seperti ini shadow nya ya tuh berpengaruh seperti ini caranya bagaimana kita ke shadow kita tambahkan layer mask di sini kita akan masking ya gunakan brush disini nah kita pilih general brush yang soft round ya jadi soft round ini brush nya lembut ya halus kita akan sapu di area sini klik disini kalau disini putih berarti disini harus hitam ini teknik masking sudah pernah saya bahas juga sebelumnya di video tutorial saya kita akan sapu untuk area sini agar terlihat samar-samar dan menyatu dengan background nya ya oke nah kita sapu area sini nah oke tada sudah jadi ya teman-teman ya untuk mock up hijab seperti ini jika kita ingin merubah untuk teksturnya klik disini tekstur kita sembunyikan untuk color here nya ya karena kita menggunakan mock up ini dengan tekstur oke klik disini dua kali kita sembunyikan kita masukkan tekstur yang kedua oke klik disini nah kita akan tutar menjadi 90 derajat oke kita perbesar sambil tekan tombol shift dan alt teman-teman tarik seperti ini nah kita tarik ke atas kita tarik ke atas enter kita close lalu pilih yes nah dia akan jadi seperti ini ya untuk background nya jika ingin merubah klik disini kita bisa mengikuti warna-warna dari sini ya oke lalu seandainya kita hanya ingin merubah warna saja tanpa menambahkan tekstur gampang ini disembunyikan ya oh sorry ini lepas tadi clipping mask nya ya klik kanan pada mouse lalu pilih create clipping mask oke seperti ini ya bagian tekstur here nya di layer tekstur here kita sembunyikan kita beralih ke color here kita aktifkan tanda mata seperti ini tuh ya kita bisa ubah warna nya misalkan saya ubah warna seperti ini oke lalu background nya bisa kita ubah klik disini kita ambil sampel warnanya yang mendekati warna dari objeknya seperti ini oke udah sekali ya teman-teman ya kira-kira bisa dipahami ya ini cara untuk membuat mocha hijab di photoshop untuk yang sesi pertama ya sesi yang ini ini nah selanjutnya di part yang kedua nanti kita akan membuat mocha hijab dengan ada modelnya seperti ini untuk tekniknya kurang lebih sama dengan yang pertama hanya dibedah sedikit jika disini kita terapkan untuk shadow jadi yang kedua nanti bisa langsung kita akan tambahkan background sendiri ya oke baiklah teman-teman demikian video tutorial dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih